Pokoknya semua itu seperti seribu sakit lah, banyak sakitnya. Sampai nggak bisa tidur, pergi kemana-mana takut, kena AC, lemes seperti mau mati rasanya. Setiap ada orang meninggal itu disiarkan di masjid, nah itu saya aja takut. Jangan-jangan terus dihiram saya, itu seperti itu, itu betul, keluar dari hati saya. Selamat pagi, menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarto dari Wonosari, Umum Hidul. Saya datang ke SBS, mau cari sembuh, ikut Senam Bawah Sadar, tanggal 5 Jumat. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya saya sampai di sini bisa sehat, keluar saya. Pertama itu perut, sakit, siang, usah doper itu lambung, terus sesak nafas, mau nafas susah, dada nyeri-nyeri, nyeri-nyeri, ngilu, dan sebagainya. Pokoknya semua itu seperti seribu sakit lah, banyak sakitnya. Sampai nggak bisa tidur, pergi kemana-mana takut, kena AC, lemes mau pingsan. Itu pernah saya ke mal, itu tahu-tahu mau pingsan, saya keluar-keluar, duduk, terus enak lagi. Jadi seperti mau mati rasanya. Jadi takut. Sampai tetangga saya itu meninggal, ada 3-4 orang itu saya nggak taksia, nggak melayat saya karena takut. Kalau di desa saya sana, itu setiap ada orang meninggal itu disiarkan di masjid. Nah itu saya aja takut. Jangan-jangan terus dihirang saya. Itu seperti itu, itu betul, keluar dari hati saya. Mudah-mudahan ini lantaran semua yang ada di SPS, saya juga mau sembuh, sehat. Pokoknya saya mantap di SPS. Dari Wonosari tadi jam 8 pagi. Tadi malam seperti anak kecil waktu SD, saya itu cepat-cepat biar pagi kalau mau piknik gitu. Terus pokoknya kayak main esok-main esok kayak mau cepat-cepat ke sini. Karena merasakan sakit sudah satu tahun. Berikut dulu, bilangin topik balidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSPS sudah tujuh hari ini. Ini hari yang ketujuh. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Kecemasan dan rasa takut saya sudah hilang. Sudah cantum kedepan saya juga sudah hilang. Ini tujuh hari saya di SPS. Sudah rokok, sudah bikin teh. Padahal satu tahun itu tidak merokok, tidak ngeteh. Dan yang lainnya itu saya tidak lakukan. Setelah saya di SPS selama tujuh hari ini, saya sudah bisa merokok, bisa ngeteh, dan lebih semangat lagi. Saya harus sehat, harus semangat, ingat di luar sana masih banyak yang membutuhkan kita. Sehat selalu, sukses untuk SPS. Selamat pagi. SPS, Mampu! SPS, Mampu! Mantap! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih. Dari rumah habis subuh, habis subuh bersepeda bersama saudara-saudara ini di wisata Ngingrong. Ngingrong itu jurang, nah itu jurang. Jurang kedalaman ya hampir 150 meter. Ngingrong itu di jalan Barun, jadi pertigaan sebelum Barun ambil kiri, ini tadi bersepeda. Saya sudah semakin sehat, sudah bersepeda berapa kilo saja, nanti kalau pulang pergi itu hampir 60 kilo. Untuk teman-teman yang di SBS yang yakin kita bisa, kita sehat. Yang dari luar pulau juga kelihatannya rame sekali di SBS, semoga semua cepat sembuh, sehat selalu. Pulang dari SBS kita harus sembuh. Saya sudah 10 hari ini pulang dari SBS, ini saya membantu orang tua Ngingalas ini di sawah, di sawah manen kacang. Pak Guru ini baru habis rulasan, habis baru makan siang, sudah 3 hari membantu orang tua di sawah ini Pak Guru. Kangen sama Guru Koir, bagaimana kabar guru, sehat selalu, terima kasih nasihatnya sehat guru. Saya semakin sehat, semakin semangat, saya tidak akan pernah melupakan kenangan di SBS, pelajaran-pelajaran di SBS. Pokoknya SBS mantap, SBS josh. Alumi SBS, selamat sore guru, selamat sore Mas Koir, saya ini bersepeda. Gantinya senam, tapi tadi pagi juga sudah senam, terus bekerja, terus sekarang pulang kerja, maik sepeda. Jalankan SOP kehidupan, SOP kehidupan ada, SOP pekerjaan juga ada, saya sudah lebih sehat lagi, sudah tidak ada yang saya rasakan. Itu mampet, perut panas, dada sesek, sudah hilang semuanya, gok-grog. Siswa SBS yang sudah pulang hampir 15 hari yang lalu, ini saya di Pantai Krakal. Terima kasih Pak Guru Koir, terima kasih SPS, terima kasih senior-senior yang ada di SBS. Buat teman-teman yang di SBS masih belajar, ingat kata-kata Guru Koir, ingat nasihatnya sehat Guru Koir. Kita harus tetap semangat, menuju sehat, kuat, semangat, bahagia, bersyukur, kita harus selalu positif. Salam buat teman-teman semua, terima kasih sekali lagi buat Guru Koir, Mas Koir. Saya akan selalu mengingat pesan-pesan jeningan, nasihatnya-nasihatnya jeningan, saya selalu mengingat keluarga yang di SBS semua. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, SBS Joss, SBS mantap. Alhamdulillah setelah di SBS 21 hari dan saya pulang ini sudah di rumah itu hampir 20 hari, Alhamdulillah saya sudah semakin sehat, semakin sudah auranya kembali normal. Kembali normal Guru, terima kasih, ini saya mau berbagi, ini selama 17 bulan itu, ini obat semua, ini obat-obatan semua. Itu, saya sudah punya prinsip, sudah punya pedulman, semua harus dipukus, harus odak adrik gato. Pokoknya terima kasih, Pak Guru Koir, saya sudah sehat, semangat dengan pimpinan-pimpinan beliau, Mas Koir di SBS. Saya berterima kasih sekali, buat teman-teman yang punya sakit seperti saya, monggo, bisa datang ke SBS. Mumpung masih ada kesempatan, kita bisa sembuh, kita bisa lawan semuanya. Kita harus semangat, ikhlas, sabar, bersyukur, nah itu dari pikiran, dari hati, itu harus kita tata, kita otak adrik gato, biar sehat. Sekali lagi, terima kasih, Pak Guru Koir, Mas Koir, Mbak Tui, semua keluarga di SBS, saya tidak usah membalas apa-apa. Biar Allah yang membalas semua kebaikan, Mas Koir, Mbak Tui, dan semua yang ada di SBS, keluarga besar SBS, dengan segala kesehatan, rejeki yang melimpah, gitu. Yang pasti, SBS sukses, SBS mantap. Terima kasih, Guru Koir, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.